Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanallah ta'ala amin ya rabbal alamin di dalam kesempatan video kali ini ya sahabat yaitu saya akan melakukan perawatan pada tanaman cabai rawit hijau ya yang mana cabai rawit ini tadi setelah dipanen atau dipedik ya sahabat ya dan disini alhamdulillah menghasilkan ya sahabat ya kita harus betul-betul mensyukuri atas nikmat Allah ya sahabat ya kalau kita benar-benar mensyukuri atas nikmat Allah Allah akan menambahkan atas rezeki kita tetapi bila kita tidak mensyukurinya kita akan mendapatkan antap yang lebih pedih makanya sedikit dan banyak rezeki kita yang kita dapat ya sahabat ya kita harus betul-betul mensyukuri ini belum selesai nih ini masih banyak ini sahabat masih banyak yang merah ya ini sudah yang ini masih banyak yang tua-tua ini belum sempat metik ya tadi pemetikan yaitu dapat empat gulut ya sahabat nah sini sama situ dan sebelah situ yang sebelah sana belum ya sahabat ya alhamdulillah disini tadi menghasilkan yaitu kurang lebih empat puluh kilo dan disini saya akan melakukan perawatan yaitu dengan cara penyemprotan ya dan ini adalah fungisidanya pokoknya simak video ini sampai selesai dan jangan skip jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya aktifkan notifikasi loncengnya hampir tidak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang oke ya sahabat ya saya akan meraci terlebih dahulu yaitu oke sobat yaitu disini saya sudah siapkan tangki 16 liter ya sahabat nanti saya akan melakukan penyeprean dan disini yaitu fungisidanya saya memakai MKP ya sahabat ya dan disini tadi saya lupa bawa tripod disini ya sahabat ya ini ada antrakol dan ini ada MKP HP yang Pak Tani ya ini silbenya nah ini ganda silbenya ya sahabat dan disini ada juga dan manfaat daripada MKP ini ya yang merk Pak Tani ini ya sangat bagus ya sahabat ya ini boleh diaplikasikan pada semua jenis tanaman ya misalkan dalam gambar macam ini bisa lihat sendiri kan dan dalam kandungan MKP ini ya sahabat yaitu mengandung unsur hara yaitu pospatnya yaitu 52% dan kaliumnya 34% ya sahabat ya dan MKP ini tepatnya yaitu digunakan di fase-fase generatif atau pembuahan macam ini ya sahabat ya pembuahan macam ini dan yaitu diaplikasikan dengan cara tabur ataupun dikocor atau disiram atau disemprotkan pun boleh ya terserah kita masing-masing untuk mengaplikasikan pada tanaman ya dan yaitu manfaatnya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan buah dan bunga nah disini sahabat ya makanya di fase-fase generatif pembuahan macam ini ya sahabat nah alhamdulillah ya walaupun cabai saya agak keriting-keriting macam ini tapi alhamdulillah disini buahnya lebat ya dan fungisida antrakol ini ya yaitu sangat bagus juga yaitu saya pernah di video-video sebelumnya yaitu saya sudah menerangkan kelebihan dan manfaat daripada antrakol ini ya sahabat dan disini yaitu juga menggunakan ganda silbi yang mana disini ganda silbi ini sangat bagus untuk tanaman cabai atau tanaman lainnya ya sahabat ya yaitu disini yaitu mengandung nitrogen 6 dan fosfornya yaitu 20% dan kaliumnya yaitu 30% sahabat dan di video-video sebelumnya yaitu saya pernah menerangkan manfaat daripada ganda silbi ini ya sahabat ya pas bang yaitu untuk fase-fase generatif macam ini dan manfaat daripada garam ini jawabat ya ini pun di video-video sebelumnya yaitu saya juga pernah menerangkan yaitu tentang antara manfaat daripada garam dan sasa ini atau micin kawan-kawan sering bertanya yaitu mengaplikasikan garam dan micin ini sahabat ya untuk tangki 16 liter ya disini saya selalu jawab dalam komentar dan disini saya akan membuat videonya sahabat ya dalam tangki 16 liter ini dan kawan-kawan sering bertanya yaitu garam dan micin dalam takaran tangki 16 liter itu ngasihnya berapa sendok gitu dan juga sering saya menjawabnya dalam komentar ya dan disini saya melihatkan lagi yaitu dalam tangki 16 liter ya sahabat yaitu dikasih 8 sendok ya macam ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 nah udah ya sahabat ya 8 sendok ya dan micinnya yaitu dikasih biasanya 4 atau 5 ya sahabat ya nah sendok makan ini 1 2 3 4 5 tapi gak penuh-penuh ya sahabat ya 5 sendok tapi gak penuh berarti anggaplah 4 sendok ya sahabat ya dan disini dalam k 16 liter ini ya sahabat yaitu saya memakainya ganda-ganda silbe ini ya sahabat yaitu saya memakai 1 sendok biasanya nah macam ini oke dan antrakolnya ini ya sahabat saya kasih 2 sendok dalam tangki 16 liter ini ya sekarang lanjut MKP nya ya disini saya kasih 2 sendok macam ini nah penuh ya 1 2 oke sahabat udah jelas ya yaitu ragu untuk menggunakan garam dan micin ini ya sahabat ya yaitu di fase generatif boleh menggunakan di fase-fase generatif macam ini ya sahabat asalkan jangan keseringan memakai ya ini manfaatnya adalah untuk merangsang pertumbuhan dan pembungan oke sobat ya saya akan melakukan yaitu penyeprian terlebih dahulu ya sahabat ya nah cam ini atas bawah oke sahabat ya hanya itu yang saya bisa sampaikan dan semoga bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya bisa berbagi dan teman-teman yang masih bergabung di channel saya jangan lupa pencet tombol subscribe-nya karena subscribe Anda adalah kesemangatan saya untuk berkarya dan cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati